ucuk-ucuk sampai taman bawah nah ini kami sudah sampai taman bawah ya teman-teman ya dan tak lupa aku foto dulu karena mau aku kirim ke kelompok ya atau grup aku sama pak bus jadi untuk setiap kegiatanku itu biasanya aku foto seperti ini ya teman-teman ya biar pak bus semua itu ngelihat tak lupa kalau sudah sampai taman bawah dan berjemur kita tuh sambil olahraga ya teman-teman ya kita gerakkan otot-otot bersendian biar longgar ya biar tulang-tulangnya itu gak kaku dan tiba-tiba temanku yang lantai 3 itu turun ya teman-teman ya dia bawa akong ini mau berjemur juga nah inilah kebiasaan nenek kalau ngomongin orang itu langsung di depannya ya jadi aku tambah malu tambah sungkan sama temanku ini ini nenek mau aku bawa ke taman ya teman-teman ya berjemur di bawah saja karena nanti aku mau bawa kakek juga jadi gak bisa ke taman besar ya dan ini seperti biasa baterainya itu harus diganti karena disana itu tinggal satu ya i действительно senhor modernir tidak yang 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 lari yah saya mal ease dan untuk yang baterai yang lama ini mau aku charge dulu ya nah ini sudah aku charge disini ya teman-teman ya nah sudah lip-lip ini ya karena ini baterainya yang kecil jadi ini cuma satu lip-lipnya ini kalau baterai yang besar itu dua-duanya lip-lip-lip dan untuk dalam kardus ini ini peralatan buat ini ya lengkapannya ini lengkapannya oksigen yang dibawa nenek untuk keluar ya jadi disini itu ada tas pokoknya sembarang komplet disini nah ini kakakku itu sudah tidur disini ya teman-teman ya ini mau tak bawa untuk turun ke bawah ya buat berjemur teman-teman teman-teman saja saya tayang nah ini seperti biasa harus diganti dengan tabung oksigen ya nah ini selangnya pendek ya teman-teman ya kalau untuk keluar cuma satu meter kalau di rumah itu selangnya panjang jadi bisa jalan-jalan nah ini aku simpan dulu kalian dimatiin ya biar istirahat dan ganti sandal untuk keluar ya teman-teman ya matiin dulu tipinya jangan lupa pakai topi biar gak silau ya ucuk-ucuk sampai taman bawah nah ini kami sudah sampai taman bawah ya teman-teman ya dan tak lupa aku foto dulu karena mau aku kirim ke kelompok ya atau grup aku sama pak bos jadi untuk setiap kegiatanku itu biasanya aku foto seperti ini ya teman-teman ya biar pak bos semua itu ngelihat kami ini sekarang lagi ngapain ngapain itu bisa lihat semuanya kalau gak aku foto ya aku video seperti itulah setiap harinya tak lupa kalau sudah sampai taman bawah dan berjemur kita tuh sambil olahraga ya teman-teman ya kita gerakkan otot-otot persendian biar longgar ya biar tulang-tulangnya itu gak kaku beginilah aku kalau ngajarin kakek sama nenek olahraga ya pokoknya yang simple-simple saja berhubung kakek hari ini itu tidur makanya gak ikut olahraga ya cuma nenek yang ikut olahraga dan alhamdulillah untuk gerakan atau persendian kakek sama nenek itu gak kaku ya teman-teman ya jika cuaca baik seperti ini aku selalu bawa kakek sama nenek turut ke bawah untuk berjemur ya teman-teman ya setelah mandi dan sarapan dan kebetulan juga untuk hari ini kakek kan gak cuci darah ya makanya bisa sekalian dibawa tetapi kalau kakek cuci darah cuma nenek aja yang aku bawa kalau nenek aja biasanya kami ke taman besar ya teman-teman ya bukan disini dan tiba-tiba temanku yang lantai 3 itu turun ya teman-teman ya dia bawa akong ini mau berjemur juga nah inilah kebiasaan nenek kalau mengomongin orang itu langsung di depannya ya jadi aku tambah malu tambah sungkan sama temanku ini ya sudah tau kalau pantatnya besar ya jangan ngomong pantatnya besar gini-gini-gini kan orangnya malu ya ya kalau malu dia gak apa-apa kalau marah gitu loh yang aku sendiri aja denger nenek seperti itu aku tuh malu sungkan sama temanku sendiri sudah dibilangin jangan ngomong tetap aja ngomong nah itu ya masih ngomong pantatnya besar pokoknya hari ini tuh aku dibuat malu sama nenek ya teman-teman ya gimana gak malu ngomongin temanku di depannya katanya dia tuh baru datang gak paham pada dia itu pindahan ya teman-teman ya sudah lama disini cuma dipindah kesini kan baru 3 bulan 4 bulan berhubung taiwan sudah jam setengah belas ini kakek sama nenek aku bawa pulang ya teman-teman ya nah ini kakekku aku dudukkan dulu di depan tv karena nenek masih ada di depan lift ya jadi takut kalau ngalangin orang mau keluar ini tak taruh dulu untuk kakek dan mau ambil nenek nah ini nenekku langsung aja aku dudukkan di tempatnya ya teman-teman ya ini tak lupa kalau pulang itu seperti ini dan selanjutnya ini aku mau ganti dulu untuk sandalku ya ini sandal dalam rumah harus ganti dulu setelah ini aku mau ganti untuk selang pernafasannya nenek ya teman-teman ya yang semula kalau keluarkan pake oksigen ini ya selangnya cuma 1 meter ini aku ganti dengan selang yang di rumah oksigen rumah ya yang selangnya itu panjang jadi nanti bisa buat jalan-jalan nah seperti ini kalau pulang dari luar itu seperti ini harus diganti dengan selang untuk oksigen dalam rumah ya nah ini kakek aku bawa ke kamar ya teman-teman ya biar baringan karena sudah dari jam setengah 8 sampai sekarang ini jam setengah 11 duduk di kursi roda ya takutnya kecapean ini biar baringan aku mau lanjut untuk pekerjaanku ya mau ke dapur nah ini kakekku sudah aku baringin disini ya teman-teman ya dan sekarang sudah tidur dan ini aku mau lanjut untuk aktivitasku ya setelah kakek aku masukkan kamar dan baringan ini aku mau meresin kamar mandinya ya teman-teman ya tadi habis mandiin kakek sama nenek itu langsung ngasih mereka sarapan habis sarapan langsung turun ke bawah berjemur ya jadi belum sempat untuk meresin kamar mandi nah ini untuk bajunya kakek sama nenek aku cuci di mesin cuci ya teman-teman ya dan untuk bajuku sendiri aku cuci pakai tangan karena aku gak suka untuk nyuci pakai mesin cuci ini ya karena bajuku semuanya itu kaos jadinya takut molar ini sudah aku setting ya teman-teman ya dan sekarang lagi nyuci lagi 57 menit lagi baru selesai nyuci nya ya dan ini mau aku tinggal untuk aktivitas lainnya